Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dinda Adi Alastari Utusan dari MTS Raudatul Azhar Mas Bage Saya berasal dari Bawaknao, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun Perasaan saya masuk babak semi final ini adalah Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru Orang tua dan semua yang sudah mendoakan saya Mudah-mudahan saya bisa menampilkan yang terbaik Akan mencapai cita-cita saya menjadi seorang da'iyah Yang insya Allah berguna bagi agama, negara, nusa, dan bangsa Jangan lupa saksikan saya Dinda Adi Alastari Dalam syiar Ramadan Generasi Islam, generasi cerdas beriman Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Wallahum wafiq ila aqwam al-tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Segala puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Hadirin yang dirahmati Allah Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul Cara menolak bala Sekaligus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dirahmati Allah Dalam kamus besar bahasa Indonesia Bala diartikan sebagai mala petaka dan kemalangan Sedangkan di dalam Al-Quran Bala atau al-bala diartikan sebagai ujian atau cobaan Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan Hadirin yang dirahmati Allah Dalam Quran surah al-anfal ayat 33 Terjelaskan cara menolak bala Sekaligus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menghukum mereka Sementara engkau Muhammad ada di tengah mereka Dan Allah tidak akan menghukum mereka Selama mereka memohon ampun Hadirin yang dirahmati Allah Ayat tersebut menjelaskan kepada kita Bahwasanya ada dua cara yang dapat kita lakukan Dalam menolak bala Sekaligus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Allah tidak akan menghukum satu kaum Ketika Nabi Muhammad SAW berada di tengah satu kaum Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini Jangan berkecil hati Kita dapat menghadirkan baginda Rasulullah SAW Dalam setiap nafas kehidupan melalui lantunan salawat Ada pun manfaat salawat dilukiskan dalam sebuah hadis Man salla alaiya wahidatan Sallallahu alaihi ashran Yang artinya Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali Nisjaya Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Hadirin udah tau kan salawat Nabi Oleh karena itu mari bersama dinda Kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Para penonton barang-barang ikut juga ya Sallallahu alaihi wasalam Sallallahu alaihi wasalam Hadirin yang dirahmati Allah Yang kedua, cara untuk menolak bala Sekaligus mendapatkan rahmat Allah SWT adalah dengan cara Memperbanyak istighfar sebagai bentuk taubat kita kepada Allah SWT Karena kenapa kita harus bertaubat? Karena dosa-dosa yang pernah kita perbuatlah yang mengundang bala Oleh karena itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato yang saya sampaikan adalah Mari kita memperbanyak salawat dan istighfar Agar terhindar dari bala dan mendapatkan rahmat Allah SWT Dan jikalau saja Indonesia memperbanyak salawat dan istighfar Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Penampilan ketiga di sebuah hari ini Dinda Adia Lestari Sembalun, Kecamatan Sembalun Biasanya hal yang kita rasakan kalau Sembalun itu menyejukkan Ya Dinda ya Mungkin sama seperti memandang Mungkin sejuk gitu Bunda silahkan komentar yang pertama langsung saja Terima kasih Kaget ya karena pertama Adik Dinda yang cantik ya Memang dari awal saya suka sekali dengan penyampian Adik Dinda Banyak hal yang menarik ya Dari segi isi sangat sistematis sekali ya Pertama ini yang jarang terjadi Yang menjelaskan tentang pengertian judul Sehingga kita diajak untuk paham dulu Apa yang akan disampaikan Sehingga tujuannya jelas ya Itu yang pertama Kemudian dari pembukaan isi dan kesimpulan Ya itu sangat jelas sekali ya Sehingga kita bisa menerima Apa yang diinginkan ya Oleh penceramah Karena susunannya begitu terarah dan teratur Ya Adik Dinda Dan penyampaiannya juga cukup bagus ya Nah tadi Adik Dinda mengharapkan negara kita damai Ya Ya dengan kita saling menghargai ya Saling menghormati Maka insya Allah Indonesia kita akan tetap aman dan damai Terima kasih Adik Dinda Penampilan Adik Dinda sore ini semakin bagus Dan mudah-mudahan bisa lanjut sampai jenjang berikutnya Adik Dinda Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya komentar yang kedua Bapak Tuhan Guru Luar biasa Dinda singkat padat dan bermanfaat Saya merangkum malah isi ceramahnya Dinda tadi Tapi di akhir mungkin karena biasanya Dinda menutup dengan Wallahul muwafiq Apa Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq Biasanya kayak gitu Tumben sekarang pakai Wallahul muwafiq walhadi Sehingga Karena Tumben jadi Enggak kebiasa Kebiasaan Jadi walhadi katanya Wallahul muwafiq walhadi Ila sebi'li rasyad Walhadi Sebenarnya itu ya ada alif setelah Kalau isi Ya tidak diragukan Seperti yang saya bilang tadi Singkat padat jelas Bermanfaat sekali Bagus Dinda Saya suka Assalamualaikum Waalaikumsalam Singkat padat jelas Kalau dari bunda Sistematis Nah sekarang komentar yang ketiga Kakanda lalu nurul yakin Baik terima kasih mas Reza Dinda Pertama tadi Langsung ya Dari pembukaan tadi Kamu mengatakan begini Tuhan semesta alam Jadi ketika kamu mengatakan Tuhan semesta alam Allahumma salli Di sana tidak ada titik Koma seolah-olah Tuhan semesta alam Allahumma salli Alasidina Muhammad Itu nyambung Jadi ketika kamu mengatakan Tuhan semesta alam Kasih koma atau titik Sebentar di sana Beberapa detik saja Lalu lanjutkan Allahumma salli Alasidina Muhammad Sebab persembahannya ini kan berbeda Pertama kepada Allah Kedua kepada Rasulullah Jadi harus ada transisi di sana Oke itu diperhatikan Jadi kamu lihat nanti videomu lagi ya Kemudian yang kedua Ini pidato lima menit dinda Tidak perlu ada istilah KKBI di sana Langsung saja bahwa azab itu merupakan bla 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 Misalkan tidak perlu dalam KKBI azab Atau ini artinya adalah ini dan lain sebagainya Tapi langsung saja kamu definisikan di sana Mana yang umum dipakai Nah kalau misalkan dalam Al-Quran Mengatakan begini Oke itu Tidak apa-apa Itu nyambung Tetapi seperti saya menyampaikan kuliah Artinya Oke ini artinya ini dalam KKBI begini Dalam Oxford begini Dalam Dictionary ini begini dan lain sebagainya Oke Jadi Jadi mempaatkan pilihan diksi itu harus lebih baik Kemudian pada tempo intonasi Kemudian bahasa tubuh Oke tidak ada yang berlebihan Kemudian betul Lepas disampaikan oleh Pak Tenggulur sama Ustazah tadi Hari ini saya mendengar sistematis pidato kamu Dari opening sampai ada kesimpulan Sehingga kalau kita tidak dengar di awal Di simpulan tadi itu bisa kita menarik Apa namanya mengambil pesan yang kamu sampaikan tadi Oke itu Dinda luar biasa hari ini